Pemiluayan Sintia Diana Wati, bocah dari keluarga miskin asal lusun penaga Bangli Bali yang wajahnya mirip Angeline belakang mendadak tenara, menyusul banyaknya pemberitaan yang memuat wajahnya. Sintia sendiri tergolong anak yang aktif dan sangat disayang oleh teman-teman sekampungnya. Beginilah aktivitas sehari-hari anak perempuan bernama Niwayan Sintia Diana Wati, bocah yang baru menginjak usia lima setengah tahun asal dusun penaga Landi Bangli Bali. Bersama teman-teman sekampungnya, anak ini begitu aktif bermain dengan wajah ceria. Sintia tampak asik bermain mobil-mobilan pemberian salah seorang pengunjung yang ibat terhadap nasib keluarga ini. Meski demikian, sama sekali tidak terlihat beban hidup yang harus keluarganya tanggung. Anak pertama dari pasangan Iwayan Sudika dengan Iwayan Setiani, berasal dari keluarga yang tergolong di bawah garis kemiskinan. Pekerjaan orang tuanya hanya sebagai pengrajin besi yang khusus membuat perabot seperti sabit, pisau, kapak, serta parang. Belakangan wajah Sintia diketahui publik karena mirip bocah malang Angeline yang tewas dibunuh. Keluarga ini mulai banyak dikunjungi orang yang prihatin terhadap nasib Angeline, yang kemudian dicurahkan lewat bantuan yang diberikan kepada keluarga Sintia. Kata yang pengunjung kan, itulah, dibilang mirip sama Angeline. Bilang mirip sama Angeline, karena dia tersentuh sama kesehatannya Angeline. Orang tua Sintia baru tahu wajah anaknya mirip Angeline setelah salah seorang pengunjung menunjukkan foto Angeline dengan foto anaknya. Sementara foto Sintia sendiri mulai dikenal publik setelah sejumlah fotonya dipublikasikan di jejaring sosial Facebook oleh pengunjung dari sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial. Rencananya tahun ajaran ini Sintia akan disekolahkan ke taman kanak-kanak berkat bantuan dari salah seorang pengunjung yang prihatin dengan nasib keluarga ini. Dari Bangli Bali, Ari Wiradharma memberitakan.